Di seluruh India, para petani melindungi lahan mereka. Di malam hari, petani berpatroli di ladang sambil memeriksa pagar atau parit yang mengelilinginya. Apakah mereka menjaga tanaman mereka dari tangan jahil manusia? Tentu bukan. Petani melindungi lahan mereka dari 5 juta sapi yang bebas berkeliaran. Hewan suci sekaligus berusaha. Hai, balik lagi di channel Isi Dunia. Kali ini kita akan mengintip kompleksnya permasalahan sapi yang ada di India. Dulu, petani akan mengerahkan pejantan untuk membajak ladang dan menggunakan kotorannya sebagai pupuk kandang. Tetapi, petani sekarang menggunakan traktor, sementara pupuk kandang telah diganti dengan pupuk kimia. Sapi memiliki peran yang sangat penting dalam budaya Hindu. Secara tradisional, sapi dianggap sebagai hewan yang suci dan dihormati dalam agama Hindu. Sapi dianggap sebagai wujud dari Dewa Nandi, kendaraan dari Dewa Siwa. Sapi juga dihubungkan dengan Dewi Kesuburan, Gayatri, dan sering digambarkan dalam berbagai karya seni, seperti patung, lukisan, dan ukiran. Karena keyakinan ini, sapi sering dijaga dan dipelihara dengan penuh rasa hormat di India. Banyak orang Hindu memberikan makanan atau memberikan tempat berlindung bagi sapi yang berkeliaran di jalan-jalan atau di kuil-kuil. Sapi juga sering diberi makan rumput atau sisa-sisa makanan oleh orang-orang di tempat umum. Sapi liar sering berkeliaran di pemukiman manusia dan dapat menyebabkan konflik dengan penduduk setempat. Sapi liar biasanya berkumpul di tempat pembuangan sampah. Mereka juga kerap berjalan santai di tengah lalu lintas dan menyebabkan ribuan kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Antara 2018 dan 2022, sapi menyebabkan lebih dari 900 kematian manusia di negara bagian utara Hariana. Di beberapa negara bagian, pihak berwenang bahkan menempelkan stiker yang bisa menyala di dalam gelap pada sapi tersebut. Tujuannya agar pengumudi bisa menyadari kehadiran sapi yang ada di jalan raya. Berdasarkan sensus ternak yang dikeluarkan oleh kementerian perikanan, ternak, dan produk susu, ada sekitar 5 juta sapi di India. Kenapa ya India bisa memiliki begitu banyak sapi yang berkeliaran di mana-mana? Banyak pemilik ternak meninggalkan anak sapi jantan setelah mereka lahir. Mereka memelihara sapi betina yang menghasilkan susu dan anak sapi yang berharga. Hal ini membuat anak sapi jantan hampir tidak berguna. Selain membebaskan anak sapi jantan, peternak juga membuat anak sapi jantan menjadi kelaparan sampai mati. Mereka juga bisa membuat anak sapi makan secara berlebihan sampai mati. Terkadang, sapi betina tua dan tidak produktif juga dilepaskan dan menjadi sapi liar. Seekor sapi liar cukup bermasalah apalagi ketika ia sakit. Seekor sapi sakit yang tersesat akan menghadirkan tantangan baru bagi India. Ternak dapat menyebarkan penyakit zoonosis seperti bruselosif. Ternak liar kemungkinan besar membantu memicu wabah yang akan menyebar secara cepat. Virus ini bisa menjangkiti lebih dari 2 juta hewan peliharaan di beberapa negara bagian India pada tahun 2022. Meskipun undang-undang setempat mengizinkan dokter hewan untuk menyentik mati sapi yang sakit, penelitian menunjukkan bahwa hal itu bermasalah secara budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, sapi telah menjadi topik politik yang sensitif. Penyemilihan sapi dilarang di sebagian besar negara bagian karena umat Hindu menganggap hewan itu suci. Beragam cara dilakukan untuk mengatasi masalah sapi, misalnya Dewan Kesejahteraan Hewan India yang mengelola negara bahkan ingin mengubah nama dari Valentine menjadi hari pelukan sapi. Masa Hindu menghukum mati orang karena dicurigai memiliki daging sapi atau menyelundupkan sapi. Akibatnya, dokter hewan takut untuk merekomendasikan euthanasia bagi sapi yang sakit. Lalu, sampai kapan ya permasalahan sapi ini akan terus muncul di India? Terima kasih telah menonton!